selamat menikmati wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmatnya kita diberikan kesehatan kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di studio AKATV ini tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjunan kita habibana wa nabiyana muhammad shalallahu alaihi wa sallam mudah-mudahan kita termasuk umatnya sampai akhir zaman amin ya robbal alamin nah anak-anak alhamdulillah nih pada kesempatan kali ini ibu bersama teman-teman nih bersama anak-anak yang soleh dan soleha bisa berkumpul di AKATV ini untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui AKATV yang diselenggarakan dengan adanya kerjasama antara dinas pendidikan kota Cimahi dengan AKATV kita doakan mudah-mudahan program ini terus berjalan ya supaya pendidikan di kota Cimahi menjadi lebih maju lagi amin nah perkenalkan nama ibu Siti Alifah Bajlina ibu adalah guru SD Lewi Gajah Mandiri 1 kota Cimahi pada kesempatan kali ini ibu ditemani oleh anak-anak ibu yang soleh dan soleha boleh perkenalan dari mulai sebelah sini Assalamualaikum teman-teman perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Setiawan dari kelas 4B SD Lewi Gajah Mandiri 1 kota Cimahi Assalamualaikum teman-teman perkenalkan nama saya Bela Setiasa SDN Lewi Gajah Mandiri 1 kota Cimahi Assalamualaikum teman-teman perkenalkan nama saya Mika Susan Cahyono dari kelas 4C SDN Lewi Gajah Mandiri 1 kota Cimahi iya alhamdulillah nih ya ibu ditemani oleh anak-anak yang ada di studio juga anak-anak yang ada di rumah ditemani oleh Ridwan kemudian ada Bela dan juga Mika nah anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan rahmat dan hidayat dari Allah mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat ya boleh doanya dipimpin oleh Ananda Ridwan ya teman-teman sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Roditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyah warasullah robbi jidni ilma warazukni fahma birohmatika ya arhaman rohimin artinya kami ridhoi Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku dan nabi muhammad sebagai nabi dan rasulku ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman yang baik dengan rahmatmu wahai zat yang maha pengasih Amin Selanjutnya anak-anak mari kita melakukan pembiasaan dengan membaca Al-Quran Surat Al-Kawusar yang akan dipimpin oleh Mika A'udzubillahiminasyaitonirrojim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Inna a'atoy nakal-kausar Fasallilirobi kawanhar Fasallilirobi kawanhar Inna shani'akahu wal-abtar Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan dengan membaca Asma'ul Husna beserta gerakan dan artinya Hanya 20 saja ya, silakan dipimpin oleh Bella Teman-teman, mari sekarang kita membaca Asma'ul Husna Sebelum membaca Asma'ul Husna, kita membaca Istighfar terlebih dahulu Anak-anak berdiri dulu ya, baca dulu Istighfarnya Astagfirullahalazim Astagfirullahalazim Al-Azila ilaha illahu al-hayul qayyum Wa'atubu ilaiq Ar-rohman maha pengasih Ar-rohim maha penyayang Al-Malik yang merajai Al-Qudus yang mahasuci Assalamahasejahtera Al-Mu'min yang terpercaya Al-Muhaimin memelihara Al-Aziz yang mengalahkan Al-Jabar Maha Perkasa Al-Muhtakabir memiliki kebesaran Al-Holik yang menciptakan Al-Bari yang melepaskan Al-Muhtakabir membentuk Al-Gofar Maha Pengempun Al-Kohar Maha Memaksa Al-Wahab Maha Pemberi Al-Rajak Pemberi Rizki Al-Fatah Pembuka Rahmat Al-Ali mengetahui Al-Kobid yang menyempitkan Alhamdulillahirrohim Terima kasih ya Sudah memimpin pembiasaan Mudah-mudahan Anak-anak yang ada di rumah juga Bisa mengikuti pembiasaan setiap hari Supaya kita terbiasa Yang asalnya tidak bisa membaca Al-Quran Menjadi bisa Yang asalnya belum hafal Asmal Husna menjadi hafal Insya'al Nah pada kesempatan kali ini Materi yang akan Ibu bawakan Adalah tentang Pelajaran 9 Mari melaksanakan Solat Tujuan pembelajarannya Adalah Yang pertama Memahami Makna ibadah solat Dengan benar Nah yang kedua Tujuannya adalah Memahami Keutamaan solat Dengan benar Coba nih Sebelum masuk ke pembelajaran Ibu mau tes dulu semangatnya Yang ada di studio Dan juga yang ada di rumah Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Tetap ceria Allahu Akbar Kalau Ibu bilang Semangat pagi Anak-anak jawabnya Pagi 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 PA Ibu di pekerti Luar biasa Allahu Akbar Bisa ya? Semangat pagi Semangat pagi 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 PA Ibu di pekerti Luar biasa Allahu Akbar Hebat Nah selanjutnya Sebelum masuk ke materi ke sembilan Mari kita review dulu Minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Perilaku terpuji Ibu Ah betul sekali Mika Perilaku terpuji apa saja yang sudah Ibu jelaskan? Pantang menyerah Pantang menyerah Apa lagi? Rendah hati Rendah hati Hemat Hemat Satu lagi Membaca Hebat sekali Nah dari keempat perilaku terpuji yang sudah Ibu jelaskan itu Pasti anak-anak semua pengen kan punya perilaku yang terpuji Atau disebut ahlak Mahmudah Nah supaya kita menjadi atau mendapatkan perilaku terpuji itu Kita harus melaksanakan sholat Karena anak-anak tahu enggak sih? Ternyata dengan kita sholat itu dapat mencegah perilaku keji dan mungkar Mari kita simak sama-sama ya Sholat Di sini ada gambar Coba nih Ibu mau tahu siapa yang bisa menceritakan gambar ini? Gambar satu ada orang yang sedang sholat di masjid berjamaah dengan usyu Ah iya Pintar Terima kasih Ridwan Gambar kedua siapa yang bisa? Aku Bu Boleh Bella Ada keluarga yang sedang sholat Ada ayahnya yang menjadi imam Ibu dan kedua anaknya menjadi makmu Mereka sholat dengan usyu Hebat sekali luar biasa Selanjutnya Mika Ada seorang ustad yang sedang sholat dengan usyu Ada seorang ustad yang sedang sholat dengan usyu Betul sekali nih Masya Allah anak-anak ibu pintar semuanya Nah dari ketiga gambar ini Coba Ibu mau tanya Mana yang paling sering dilakukan di rumah oleh anak-anak? Gambar satu Ridwan gambar ke satu Gambar tiga Gambar tiga Gambar tiga Nah dari ketiga gambar ini Ada yang sedang sholat di masjid Ada juga yang sedang sholat di rumah Kemudian ada yang sholatnya berjamaah Dan ada juga yang sholatnya sendiri Atau disebut juga sholat munfarid Nah sekarang kita simak nih apa ya Sholat itu Sholat secara bahasa artinya adalah doa Jadi ketika kita sholat itu berarti kita sedang memanjatkan doa kepada Allah Ketika kita sedang sholat berarti kita itu sedang berkomunikasi dengan Allah Ya Nah ketika anak-anak sholat harus khusyu Kenapa? Karena kita itu sedang berhadapan Sedang ngobrol dengan Allah Ya Kalau secara istilah sholat itu artinya adalah Seluruh rangkaian ucapan dan gerakan Yang diawali dengan takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan salam Sekarang ibu mau tanya Apa itu takbiratul ikhram? Allahu Akbar Nah ketika kita mengangkat kedua tangan kita Sampai sejajar dengan telinga Kemudian kita bersedekap Nah itulah yang disebut takbiratul ikhram Sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar Ketika kita melaksanakan takbiratul ikhram Berarti semua hal yang diharamkan Atau yang dapat membatalkan sholat itu tidak boleh dilakukan Ya Kemudian kalau salam apa artinya ya? Ya Mika? Wassalamualaikum Assalamualaikum Nah kalau salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita membacanya dua kali ya Salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri Nah itulah yang dimaksud dengan sholat Jadi intinya sholat itu adalah Seluruh rangkaian Ucapan dan gerakan Yang dimulai dengan takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan salam Dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah Ayat 43 Siapa yang mau baca nih? Boleh Bella A'udzubillahiminasyaitonirrojim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wa'akimus sholata wa'atuz zakat Wa'akimus sholata wa'atuz zakat Wa'atuz zakat Tawar ka'umma'ar roki'in Wa'atuz zakat Tawar ka'umma'ar roki'in Sodakollahu'l azim Artinya boleh tolong dibacakan oleh Mika Dan laksanakanlah sholat Tunaikanlah zakat Dan rukuklah beserta orang yang rukuk Iya Di dalam Quran surat Al-Baqarah Ternyata dijelaskan bahwa kita itu diperintahkan oleh Allah Untuk melaksanakan Sholat Ya Juga menunaikan zakat dan rukuk Beserta dengan orang-orang yang rukuk Nah berarti Pentingnya sholat itu sangat wajib ya Harus dilakukan oleh setiap umat Islam Jadi harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam Anak-anak tahu enggak di Al-Quran itu perintah tentang sholat Ada satu atau jumlahnya banyak ya Banyak-banyak Oh banyak betul sekali jumlahnya banyak Hal tersebut membuktikan bahwa Sholat itu sangat penting untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam Nah selanjutnya pasti semuanya bertanya-tanya Kenapa ya kita harus sholat? Coba siapa yang tahu? Kenapa kita harus sholat? Tidak tahu bu Tidak tahu Oke nanti ibu jelaskan ya Nah sholat itu memiliki keutamaan Keutamaan artinya adalah Kelebihan yang dimiliki Ibadah sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain Jadi ibadah sholat ini Keutamaan yang pertamanya adalah Sholat merupakan rukun Islam yang kedua Ya sholat itu rukun Islam yang kedua Anak-anak masih ingat enggak lagu rukun Islam? Masih Boleh kita nyanyi sama-sama ya Yang di rumah juga boleh sama-sama nyanyi Yuk silahkan nyanyi sama-sama Rukun Islam yang lima Syahadat sholat zakat Puasa di bulan Ramadan Hagi-hagi yang kuasa Nah ternyata betul Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua Setelah syahadat Kemudian keutamaannya yang berikutnya Yang kedua adalah Sholat merupakan tiang agama Orang yang mendirikan sholat Berarti ia telah menegakkan agama Namun sebaliknya Barang siapa yang meninggalkan sholat Maka dia telah merubuhkan agama Nih kalau ibu ibaratkan Ibu punya sebuah pointer nih disini Kalau misalnya ibu anggap Agama Islam ini sebagai pointer diibaratkan ya Kemudian lima jari ibu Sebagai rukun Islam Mulai dari jempol sebagai syahadat Kemudian yang kedua sholat Yang ketiga zakat Yang keempat puasa Dan kelima ibadah haji Ketika nih misalnya sama ibu digenggam Orang Islam Semuanya melaksanakan rukun Islamnya Yang lima Maka agama Islam akan berdiri kokoh Ya Tapi kalau misalnya tidak melaksanakan ibadah haji Apa yang terjadi? Masih kokoh Kemudian jika tidak melaksanakan puasa Apa yang terjadi? Masih kokoh Masih kokoh juga Kemudian kalau tidak melaksanakan zakat Apa yang terjadi? Masih kokoh Masih kokoh Namun jika kita tidak melaksanakan sholat Apa yang terjadi ya? Roboh Betul Ini akan jatuh agama Islam kita Makanya sholat itu dianggap sebagai tiangnya agama Kalau kita tidak sholat berarti kita merubuhkan agama Kalau di dalam sebuah bangunan Sholat itu diibaratkan sebagai fondasi Kalau fondasinya bagus Kalau fondasinya kokoh Maka bangunannya akan berdiri megah Tapi kalau fondasinya jelek Atau fondasinya kurang kuat Maka yang terjadi bangunannya akan rubuh Nah makanya sholat adalah tiang agama Kita harus mendirikan sholat Yang ketiga Keutamaan yang ketiga adalah Sholat itu merupakan ibadah Yang diperintahkan langsung oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Kalau ibadah-ibadah yang lain itu Diperintahkannya melalui malaikat Jibril Melalui perantara Tapi khusus untuk sholat ini berbeda Allah langsung memerintahkan Ketika peristiwa Isro Mi'raj Siapa yang masih ingat? Isro Mi'raj itu apa ya? Bu Boleh Ridwan? Isro artinya perjalanan Nabi Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aksu Betul Mi'raj artinya perjalanan Nabi Dari Masjidil Aksu ke Sidratul Muntaha Luar biasa Ridwan Jadi Isro Mi'raj itu adalah Perjalanan Nabi Muhammad Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aksu Kemudian Mi'raj itu artinya Perjalanan Nabi Muhammad Dari Masjidil Aksu ke Sidratul Muntaha Nah pada saat itu Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad Supaya Nabi Muhammad beserta seluruh umatnya Melaksanakan sholat Jadi spesial Nah kemudian Yang keempat Keutamaannya adalah Ternyata sholat itu Merupakan amal yang pertama kali Dihisab Anak-anak yang di rumah dan yang di studio Tahu gak ya Apa itu arti hisab Dihitung Nah pintar sekali Hisab artinya adalah Dihitung Atau hari perhitungan Jadi yang pertama kali dihitung itu Bukan seberapa pintar kita Bukan seberapa kaya kita Melainkan Seberapa Husyuknya kita sholat Apakah sholatnya dilaksanakan Atau tidak Atau justru lalai sholatnya Nah itulah yang pertama kali Dihisab oleh Allah Di dalam Hadis disebutkan Bahwa Awalu yuhasabu bihil abdus sholat Yang pertama kali dihisab Dari seorang hamba itu adalah Sholatnya Nah kemudian Keutamaan yang kelima Adalah Sholat tepat Waktu itu merupakan Amal yang paling disukai Oleh Allah Nah kalau anak-anak Pengen disukain sama Allah Maka sholatnya Harus tepat Waktu Jangan sampai Sholatnya terlambat Apalagi kalau sampai lalai Di Quran surat Al-Ma'un Dijelaskan Fawailul ilmusollin Maka Celakalah bagi orang-orang yang sholat Alladhinahum Ang sholatihim sahun Yaitu Orang-orang yang lalai dalam sholatnya Lalai dalam sholat itu berarti Suka menunda-nunda Sholat Jadi ketika azan terdengar Bukannya langsung bersegera Mengambil wudhu Kemudian melaksanakan sholat Tapi Mama Ini masih tanggung Aku masih main game Atau Mama Aku masih tanggung Ini TV-nya belum selesai Nah mudah-mudahan Anak-anak ibu Baik yang di studio Maupun yang ada di rumah Semuanya Bisa tepat waktu Dalam sholat Kita sedikit-sedikit Diperbaiki ya sholatnya Nah selanjutnya Keutamaan yang keenam Adalah Sholat dapat mencegah Perbuatan keji dan mungkar Jadi dengan kita sholat itu Bisa mencegah perbuatan buruk Di dalam Quran surat Al-Ankabut Allah berfirman Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar Sesungguhnya sholat itu Dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Apa ya perbuatan keji dan mungkar itu? Saya ibu Oke bela Perbuatan yang tidak terpuji Dan bisa disebut dengan ahlak majmumah Ah luar biasa Pintar sekali Jadi perbuatan yang keji dan mungkar itu Adalah perbuatan yang tercelah Yang disebut juga ahlak majmumah Contohnya Tidak mengikuti nasihat orang tua Betul Mencuri Mencuri apa lagi? Berbohong Berbohong Nah itulah yang disebut perbuatan keji dan mungkar Nah dengan kita sholat Maka kita akan termotivasi Untuk selalu melaksanakan hal-hal yang baik Atau hal-hal yang terpuji Atau biasa juga disebut Ahlak karimah ya Atau ahlak mahmudah Nah selanjutnya Yang ketujuh Sholat Orang yang sholatnya husu itu Akan diwarisi Surga Firdaus Wah Alhamdulillah tuh Kalau kita sholatnya husu Maka akan diberikan Sama Allah ganjaran Yaitu Surga Firdaus Di dalam Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 9 sampai 11 Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Walladhinahum ala solawatihim yuhafizun Ula'ikahumul warisun Alladhinayarisunalfirdaus Humfiha kholidun Artinya Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi Yakni mewarisi surga Firdaus Mereka kekal di dalamnya Nah jadi anak-anak Yuk sholatnya kita perbaiki Yang masih suka bolong-bolong Yang masih suka dinanti-nanti sholatnya Yuk sedikit-sedikit kita perbaiki ya Biar sholatnya menjadi lebih baik lagi Supaya nanti kita dimasukkan Kedalam surganya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Nah yang terakhir keutamaannya adalah Sholat adalah sarana Untuk mendapatkan pertolongan Allah Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu Istainu bissobri Istainu bissobri wassalah Inna allaha ma'as sabirin Yang artinya boleh dibantu oleh Ridwan Silahkan Wahai orang-orang yang beriman Mohonlah pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan sholat Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar Iya terima kasih Ridwan Jadi ternyata Dengan kita sholat itu Kita memohon pertolongan kepada Allah Wah ya Dengan orang yang sholat itu Berarti kita senantiasa meminta perlindungan Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itulah delapan keutamaan sholat Mudah-mudahan dengan barusan ibu menjelaskan Anak-anak bisa paham Ternyata sholat itu memang sangat penting Untuk dilaksanakan oleh setiap orang Islam Nah sebelumnya sebelum kita tutup Mari kita bernyanyi terlebih dahulu Terakhir ya Yuk kita nyanyi Ayo sholat supaya semuanya termotivasi Untuk melaksanakan sholat Satu, dua, tiga Ayo sholat Ayo sholat Jangan sampai terlambat Ayo sholat Ayo sholat Jangan sampai terlambat Lima kali Tiap hari Sujud pada ilahi Hobi Sholat Zuhur Asar Maghrib Lalu Isya Dan Subuh Alhamdulillah nih Terakhir Untuk anak-anak yang ada di rumah dan yang di studio Ada kesimpulan nih Kesimpulannya Siapa yang mau membacakan? Saya bu Boleh Mika Kesimpulannya adalah Sholat adalah gerakan Dan ucapan tertentu Yang diawali dengan Takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan salam Betul Satu lagi ya Dari Bella boleh Kesimpulannya Ketika kita sholat Berarti kita sedang berkomunikasi dengan Allah Sholat adalah tiang agama Kita harus sholat tepat waktu Jangan sampai terlambat ya teman-teman Oh iya Bella Ridwan mau Menyimpulkan boleh Dengan sholat Kita mencegah perbuatan keji dan mungkar Sholat merupakan sarana meminta pertolongan kepada Allah Iya Alhamdulillah nih Kita sudah sampai pada kesimpulan Jadi dengan sholat itu ternyata Bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar Dan dengan sholat Berarti kita memohon pertolongan kepada Allah Kalau kita sholat Berarti kita termasuk orang-orang yang bersyukur Nah terakhir ada aktivitas siswa Yang bisa dikerjakan oleh anak-anak di rumah Boleh disiapkan handphonenya untuk di foto Atau kalau yang nontonnya di Youtube Boleh sambil di screenshot ya Ini soalnya kita bermain teka-teki silang Nah selanjutnya Untuk soalnya Iya Nanti anak-anak tinggal mengisi saja Nomor 1 Orang yang sholatnya husyu Akan dimasukkan ke surga apa Tinggal ditulis ya Di TTS-nya ya Bisa? Bisa Bisa insyaallah Iya Alhamdulillah Pembelajaran yang ibu sampaikan kali ini Sudah selesai Mudah-mudahan Ada manfaatnya ya Sebelum kita tutup Mari kita berdoa terlebih dahulu Dengan membaca doa akhir majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Illa Amta Astagfiruka Wa atubu ilahi Amin Terakhir kita berdoa Mudah-mudahan Kita terhindar dari wabah Dan ingat selalu 3M Mulai dari Mencuci tangan dengan air dan sabun Yang kedua Memakai masker dengan benar Dan yang ketiga Hindari kerumunan dan juga menjaga jarak Allahum marfa'na Wal bala Wal wabah Fid dunya Hossah Fibala Dinah Indonesia Terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati